Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hari ini kita di Kelapa Gading Tepatnya di rumah Pak Putra Selamat siang Pak Putra Teman-temannya, halo Maaf saya minder ya, merasa kurang ganteng Soalnya ini ada yang jauh lebih ganteng Soalnya dicari emak-emak seluruh Indonesia Jadi saya jadi merasa kurang ganteng Gara-gara emak-emak Jadi gini teman-teman Cerita semua Pak ya Jadi dari pekerjaan kita yang mana Sebelumnya kita flashback dulu Pak Putra ya Biar banyak diantara teman kita Biar tidak salah paham Jadi Bapak ini punya satu rumah Di Kelapa Gading Lalu waktu itu kita kan pernah survey dulu Pak ya Oh iya itu rumah ibu saya Rumah mama, mamanya Pak Putra Sampai hari ini kita belum bisa mengerjakan di sana Karena kita nunggu renovasi rumah dulu Masih proses Nah singkat cerita Kita Mengerjakan yang di Cipanas Yang kolam 720 ton ya Nah itu anggap aja rumah singgah Tapi bukan untuk umum Untuk keluarga Ya begitu Pak ya Lalu Di Kelapa Gading sini Kebetulan ada rumah yang dijual Dan Bapak cocok Dan ini rumahnya teman-teman ya Ya ini rumahnya Dan di rombak dikit-dikit lah Ya Di rumah ini yang baru beli Kita akan buat kolam ikan koi di sini Gitu di depan rumah Jadi Bapak ini otomatis Kena racun di review ikan koi Iya Pak Jumbo tosai Aduh Soalnya gak sabar nunggu rumah yang ibu pelar gitu Rumah yang di ibunya Pak Putra itu kan masih lama teman-teman ya Jadi kita Enggak Enggak batal Enggak Cuman memang Kita kadang survei itu kan butuh proses ya Ini juga kan Nunggu Patris survei lama banget Ini lama banget Biasanya gak balu-balu juga sih Cuman maksudnya Ngantri Pak Ngantri Ngantrinya lama Iya Nah Dari Yang pertama racun Ikan yang bagus Pak ya Iya Kalau yang di vila itu kan kita gak bisa kasih yang Bagus sekali Karena kan kita jarang kesana Pak ya Benar Yang di sini rencananya mau dikasih Ikan yang bagus Ya nanti mungkin Sortir lah Sortir Lebih disortir lagi ya Nanti ada Impor ada lokal bebas Yang penting Bulki Dan patternnya bagus Lalu racun yang keduanya Gara-gara desain di Tulungagung Iya betul Sama yang Cibubur Sama yang di Cibubur Bagus itu hasilnya Iya Juga Bagus Jadi Lahan yang di Tulungagung itu kan kurang lebih Tiga Berapa itu Tiga kali empat Tiga kali empat ya Cuman gak-gak murni Nah Lahan Di rumah ini Yang baru ini teman-teman ya Ini yang di depan sini Tadi kamu ukur berapa Empat meter Empat meter Empat kali tiga Kurang lebih Kurang lebih sama Empat kali tiga Jadi nanti kita model chambernya Letter Letter L Jadi Selama ini kita kan chambernya Kalau di samping Di samping Kalau di belakang Kalau enggak Di belakang Dengan lahan Tiga kali empat Kita punya Inspirasi yang lebih baik lagi Chambernya itu Letter L Jadi View kolamnya itu Lebih luas Nanti kita tampilin ya Iya Desainnya aja Desain yang di Tulungagung Kalau enggak sama yang disini Jadi untuk Pengerjaannya Perkiraan Januari Masih ngantri lagi Pak Iya ngantri Surveinya ngantri Berapa bulan Belum lagi Mulai dikerjakan Jadi ya Bagi yang udah mulai dikerjakan Atau udah selesai Kolamnya ya Patut berbahagia Iya Yang penting Kita kan Apa Pak ya Yang penting pasti Profesional lah Ada Gendala Kita enggak melarikan diri Iya betul Benar Teman-teman Pada penasaran Yang di Cipanas Pak Oh iya Itu coming soon Coming soon Pak Chris soalnya Sibuk Teman-teman Saya juga Menyadari Masalahnya Kalau kita Sayangannya Bukan bapak-bapak aja Mama Jadi kita Jadi Repot deh Sekarang nih Makin rame Iya Kan Kita dipercaya Mama itu Sebenarnya Bukan suka Betul Justru Bisa dipercaya Mama itu Nilai plus Pak Iya benar Berarti kan Patris Bisa dibilang Jujur lah Jujur Bisa dipercaya Kalau enggak kan Pasti enggak akan Mama percayakan Iya Mama cabai aja Ditawar Ada yang bilang Jangan Mama Ibu-Ibu Kalau Mama itu Lampu sennya Ke kanan Beloknya ke kiri Iya Enggak Enggak semua Oke Udah Pak ya Ngobrolnya cukup Kita Planning disini Teman-teman Jadi gini Kita nanti ada Sedikit gendala disini Om tolong bukain Om Nah ini Ini semacam Bak kontrol Tapi untuk Meteran PDAM ya Nah jadi Ini nanti Kita siasati Bagaimana caranya Enggak mengganggu kolam Lalu Kalau yang ditulung Ngagung itu Itu ada dua lemari Dua susun ya Di gambarnya Seperti itu Itu yang bawah itu Pintu untuk bak kontrol Yang atasnya Untuk airator Nah kalau ini Bapak tadi Bilang Bagus Jadi yang ini nanti Sistemnya Kita bikin lemari disini Om Jadi yang satu Untuk pump Yang satu Untuk airator Ini ya Tapi enggak mengganggu Ini nanti Bapak ini Anaknya masih Balita semua Iya betul Jadi kolam kaca Sangat terpaksa pak ya Iya dan harus Sedikit lebih tinggi pak Harus sedikit lebih tinggi Karena ada anak kecil Karena ada anak kecil Jadi enggak Jaga-jaga Bener pak Jadi enggak Kalau di Cipanas kan Kolam di bawah Iya Tapi kan anak kecil Kepantau pak Iya Soalnya pas lagi Kumpul keluarga Kalau di rumah kan Agak bahaya Teman-teman Jadi Egoisnya itu Agak dikurangi Iya Nah dari sini Nanti kita lari Sampai sini Nah ini nanti kita Press ke sini Jadi enggak Enggak nanggung-nanggung ya Press Nanti kita Chambernya Letter L Di sana Jadi waterfallnya Nanti Plus Jadi Chamber Jadi kolam ini Kita Sesuai Apa ya Yang sekarang Menurut kita Terbaik Chambernya Lebih tinggi Mungkin nanti Lebih tinggi 25 cm Lalu Ada juga Pak Putra Dari teman kita Itu komen Chamber Lebih tinggi Pompa tekor Si enggak Iya Kalau luber Ya iya Iya Logikanya Memang benar Akan tetapi Kan kita kerja Enggak Sengawur Itu Luber Kan Itu Luber Sangat tidak Mungkin Ya Karena Ada Space Ada Space Waktu Di video Di Bukit Dharma Golub Itu kan Videonya Mungkin Teman kita Itu Diloncat Pak Sudah Saya Jelaskan Spernya Itu Satu Jengkal Lebih Satu Jengkal 25 Jadi Sekitar 30 Dan Ada Kalimat Saya Enggak Tahu Lagi Kalau Setahun Enggak Dicuci Kalau Luber Pasti Tapi Enggak Sih Karena Kalau Yang Biasa Pelera Ikan Ikan Apa Aja Biasanya Kotoran Memang Kotoran Padat Lama Lama Dia Juga Jadi Pecah Kotorannya Jadi Lebih Halus Jadi Harus Sampai Menyumbat Sampai Benar Benar Air Tidak Bisa Lewat Ini Nanti Lebih Enak Pak Ini Filing Saya Jadi Kita Nanti Backwash Langsung Ke Kot Jadi Kita Nanti Tetap Gali Sekitar 80 Sentium Kena Cor 20 Naik 80 Berarti Masih Bisa Air Nanti Sekitar 130 Bisa Masih Bisa Karena Rumah Ini Tanpa Kita Sadari Ternyata Tinggi Jalannya Sudah Dicor Ulang Jadi Kita Buka Got Ternyata 60 Senti Jadi Nanti Kita Naik 20 Senti Dari Got Itu Air Sudah Oke Kondisinya Juga Full Outer Rencana Tidak Usah Ditutup Pak Jangan Jangan Kolam Patris Justru Saya Mau Hajar Panas Teman Teman Kalau Kolam Yang Pembuat Kolam Setengah Setengah Malah Justru Anjur Tutup Pak Memang Betul Lebih Bagus Kolam Patris Ini Mau Siksa Oh Mau Disiksa Tidak Cuma Dicipanas Yang Disini Juga Kita Siksa Terus Sokohnya Kolam Outdoor Saya Soalnya Suka Lumut Pak Kalau Orang Yang Sudah Perihara Ikan Lumut Itu Bukan Masalah Justru Di Dinding Dinding Itu Kayak Karpet Malah Menurut Saya Bener Bener Apalagi Kalau Sudah Hitam Pak Wah Jadi Halus Apa Justru Dia Kayak Karpet Ini Kita Sudah Dapat Bocoran Om Berarti Kita Main Beras Nanti Jadi Gini Om Memang Benar Teman Teman Bilang Kalau Pompa Di Chamber Pertama Kalau Kolam Terlalu Terlalu Extreme Itu Resiko Mampet Di Lumut Di Mesin Itu Kalau Terlalu Extreme Ini Kan Rencananya Di Extreme Jadi Kita Antisipasi Bila Perlu Chamber Kosong Beras Pompa Wah Lu Keren Jadi Bisa Menjawab Komenan Yang Gimana Tuh Pompanya Nanti Nggak Rusak Takutnya Mungkin Sering Mampet Tapi Netizen Nggak Apa Pak Kadang Komen Itu Kan Membangun Kita Waktu Itu Kan Video Kita Sering Gelap Saya Kan Nggak Kepikiran Harus Pakai Lampu Sekarang Pakai Lampu Tapi Ada Beberapa Teman Kita Itu Yang Nggak Tahu Pekerjaan Kita Di Sumba Timur Itu Kolam 75 Ton Di Cember Pertama Sampai Hari ini Alhamdulillah Baik Ya Plus minus Kita Di sini Nggak Sombong Sombongan Semua Kembali Kehendak Tuhan Ya Teman Teman Ini Lahannya Ya Rencana Pak Putra Mau bikin 3x4 Model Sama Dengan Yang Di Tulungagung Akan Tetapi Bapak Nggak Mau Banyak Pernak Pernik Simple Karena Pengen Melihat View Ikannya Ini Sudah Jam Berapa Jam Satuan Kayaknya Jam Satu Kita Mau Diajak Makan Sama Bapak Di Kepiting Wirosableng Itu daerah Mana Pak Kelapa Gading Daerah Kelapa Gading Dan Rumah Makan Ini Itu Pak Jokowi Beliau Sering Di sana Makan Mudah-mudahan Siapa Tahu Rezeki Pak Presiden Ada Di Sana Jadi Mungkin Bisa Jadi Buka Cabang Bapak Jadi Kulineran Juga Buka cabang Buka cabang Kita Kolam Aja Bapak Tahu Sendiri Ya Tiap Hari Kita Pindah 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 Tempat Kalau Dari Saya Teman Teman Setiap Nonton Hati-hati Harus Siap Siap Soalnya Pasti Keracunan Jadi Udah Bikin Kolam Nanti Akan Merasa Wah Di Kantor Ada Yang Kosong Nih Mau Bangun Kolam Di rumah Sisi Kita Ada Yang Kosong Saran Saya Hati-hati Soalnya Saya Udah Kena Jadi Setiap Ada Dimanapun Ada Tempat Kosong Mikirnya Mau Digali Aja Bahaya Bahaya Yaitu Virusnya Ikan Koi Teman Teman Kita Break Dulu Kita Makan Kita Pengen Tahu Ya Rumah Makan Virus Sableng Itu Gimana Kok Pak Presiden Itu Sering Disana Nah Ini Teman Teman Ya Sini Kameranya Aku yang Pegang Aja Di Depan Kita Sudah Sampai Yang Cabang Ini Pak Ya Wiro Sableng Garden 212 Wiro Sableng Ini Terkenal Dengan Kepiting Asep Kepiting Asep Untung Kita Sudah Melewati Jam Makan Siang Pak Kalau Tidak Ini Juga Masih Rame Jalannya Di Habis Buat Parkir Semua Untung Ini Kalau Pak Jokowi Tidak Pernah Kesini Tidak Dapat Tempat Ini Penuh Semua Dibuat Parkir Jalannya Tapi Kok Pemkot Tidak Apa Pak Soalnya Pas Dia Makan Siang Pemkot Makan Siang Disini Juga Penuh Semua Gini Kita Parkirnya Jaraknya Jauh Banget Ini Jadi Sementara Video kuliner Teman Video Campur Kuliner Ini Kulinernya Beda Pak Putra Yang Sini Kan Banyak Pak Presiden Sering Makan Disini Pak Ini Ada Kolang Koinya Pak Teman Teman Ada Kolang Koinya Juga Ini Overflow Lumayan Bagus Kayak Kolam Renang Alham Langsung Pesan Langsung Pesan Kita Ada di Kepiting Asep Wirosablen itu jadlinya jadlinya bahagia itu kepiting asapnya kepiting asap satu dulu itu minta yang segar ya ikan bakar jangan yang bertelur pak iya jangan yang bertelur iya ikan bakar deh bakar minta baronang boleh baronangnya kosong pak adanya apa adanya bawang kue serabung kita open kepiting asap kepiting asap ini bukan ikan bakar lah ikan bakar kue apa itu kakau 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 terang bambu terang bambu ini orang gila gimana pak jadlin makan enak gak apa-apa habis ini kita siksa ini kita buka ya ayo ayo pak bareng pak kayak tumpengan kayak tumpengan ini bukan endorse ya teman-teman tapi menurut saya memang enak jadi banyak klien dari luar kota itu rata-rata orang di jakarta makannya dibawa ke wirosablen ini dua ekor pak ya dua ekor dua ekor kepiting banyak banget mudah-mudahan cocok pak ya teman-teman setelah makan besar pak putra ya kepiting asep wirosablen di kelapa gading oke jadi kita lanjut lagi teman-teman ya mungkin setelah pekerjaan di bogor selesai rutenya tim yang disana kita pindah di rumah pak putra yang dulu tim yang mengerjakan di kolam 720 ton itu nanti bapak itu minta tim yang sama nanti finishingnya kita pakai granit bukan batu alam oke sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati